Penulis mengharapkan aparat keamanan menindak tegas oknum radikal semacam Pak Muhdor Tanggul ini Sehingga tidak tampak memalukan seperti itu Khusus untuk Pak Muhdor Tanggul Jika sudah dirasa mampu untuk menjawab tesis penulis Maka penulis tentang Pak Muhdor untuk berani berhadapan langsung dengan penulis Untuk mengadu data tentang terputusnya nasab Baalwi ini Pak Muhdor Tanggul diam lebih baik daripada berbicara menampakkan kebodohan Tulisan KMA tanggal 29 Juni 2024 Teman-teman silahkan membaca sendiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi Pak Muhdor dengan berapi-api berbidato di hadapan awam Rupanya ia sangat kesal sekali dengan penulis Ia instruksikan kepada gerombolannya untuk menolak penulis di beberapa daerah yang ia sebutkan Mungkin menurutnya daerah-daerah itulah yang menjadi basis fansnya Dia tidak tahu bahwa daerah-daerah yang disebutkannya itulah sebenarnya tempat bercokolnya Para pionir-pionir dan tokoh-tokoh yang pertama memunculkan wacana Habaib bukan cucu nabi Daerah-daerah yang disebutkannya itulah Para kiai dan tokohnya banyak yang mengunjungi penulis atau mengundang penulis untuk suatu acara Itu membuktikan bahwa sebenarnya secara sosio-antropologis Keberadaan baklawi di suatu daerah memunculkan masalah-masalah kemasyarakatan yang unik Bahkan ada seorang tokoh Jember yang menghadiahkan penulis tiket haji khusus untuk tahun depan Mungkin sebagai tanda terima kasih atas kajian penulis akan terputusnya Nasab Habaib di Indonesia Provokasi yang Pak Mudor lakukan dalam pidato itu bisa dianggap oleh pribumi Indonesia sebagai Arogansi warga keturunan pendatang terhadap warga pribumi asli Indonesia Ini yang harus dihindari Tentang kajian ilmiah terputusnya Nasab Habaib yang penulis sampaikan Itu bisa dijawab dengan kajian ilmiah pula Dan dari semua jawaban Baik berupa kitab berbahasa Arab atau buku yang berbahasa Indonesia Semuanya terbukti tidak bisa membawa dalil-dalil yang menjawab keterputusan Nasab Ba'alawi itu Dalam pidato itu Pak Mudor dengan Jumawa membawa sebuah kitab yang katanya abad keempat Hijriah Dengan itu ia mengatakan bahwa kitab itu adalah dalil yang kuat untuk menjawab keterputusan Nasab Ba'alawi Namun sayang Kitab yang dibawa dan dibaca dengan cara baca yang dibawa standar Kiai Indonesia itu Ternyata adalah kitab Abna'ul Imam Rupanya Pak Mudor ketinggalan kereta Kitab Abna'ul Imam adalah kitab yang sudah lama dibahas oleh penulis Dan terbukti kitab itu kitab palsu Kitab itu dicetak tidak sesuai manuskrip aslinya Dan hal itu telah diakui oleh muhakibnya yaitu Yusuf Jamun Lulail Oleh karena itu Sungguh sangat disayangkan orang yang dianggap jawaahnya sebagai ulama Ternyata tidak mempunyai wawasan yang dalam tentang kitab-kitab kuning Terutama kitab tentang Nasabnya sendiri Nasab yang selama ini diyakini dan dibanggakan Serta digembar-gemborkan di hadapan halayak umum itu Ternyata tidak berbasis pengetahuan dan data dari para pengasongnya Contohnya Pak Mudor ini Selain kebodohannya tentang kitab Abna'ul Imam ini Pak Mudor juga telah menampakkan kebodohan beberapa waktu lalu Dengan menyebutkan bahwa para Imam Mazhab Yang empat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal Tidak menolak Nasab Ba'lawi Ini adalah sebuah pernyataan yang jauh dari ilmiah Bagaimana mereka menolak Nasab Ba'alwi Sedangkan Imam Abu Hanifah Contohnya ia wafat tahun 150 Hijriah Bagaimana orang yang wafat tahun 150 Hijriah Bisa menerima atau menolak Nasab Ubed Yang wafat tahun 838 Hijriah Penulis sangat menghargai kebijakan Ustadz Taufik Segaf Tentang instruksinya kepada Ba'lawi Ba'alwi maksudnya Agar tidak menjawab tesis penulis dengan sembarangan Karena memang Menjawab sebuah tesis ilmiah Memerlukan sebuah penalaran yang paripurna Dan ketelitian yang sempurna Jika setelah mengadakan kajian kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Memang Tenda kutip Diam adalah jalan terbaik Walaupun mengakui Nasabnya Ba'alwi itu lebih baik Untuk kehidupan dunia dan akhirat Jadi penulis menyayangkan adanya provokasi Pahmudor Tanggul Agar fansnya mengadakan gerakan menolak para kiai dan ulama Yang setuju dengan kajian tesis penulis Penulis mengharapkan Aparat keamanan menindak tegas oknum radikal Semacam Pahmudor Tanggul ini Karena hal itu akan mencederai keharmonisan Kerukunan dan kedamaian warga negara Sekaligus mengancam Keamanan dan ketertiban negara Khusus tentang usaha Pahmudor yang berusaha menjawab tesis penulis dengan kitab kuning itu Penulis acungkan jempol Namun Sebelum jawaban itu disampaikan kehadapan publik Sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu Dengan orang alim di kalangan Ba'alwi Sehingga tidak tampak memalukan seperti itu Menjawab dengan berapi-rapi Namun dengan kitab semacam kitab Abnaul Imam yang terbukti palsu Dalam kesempatan ini pula Penulis sampaikan Khusus untuk Pak Muhdor Tanggul Jika sudah dirasa mampu Untuk menjawab tesis penulis Maka penulis tentang Pak Muhdor Untuk berani berhadapan langsung Dengan penulis Untuk mengadu data Tentang terputusnya Nasab Ba'alwi ini Penulis K. Haji Maduddin Usman Al-Bandani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh